Halo masyarakat, di video kali ini kita akan menutrialkan cara setting dongle wifi di setup block enterlink untuk dongle wifi yang saya gunakan mempunyai chipset MT7601 dongle wifi ini cocok untuk setup block enterlink disini selain kita bisa menikmati fitur internet dari bawaan setup block enterlinknya misalnya nonton youtube, nanti disini kita juga akan menutrialkan aplikasi apa yang cocok buat mengganti micastv di setup block enterlink langsung saja ke tutorialnya oke disini kalian langsung saja buka menu seperti ini caranya tinggal klik tombol menu pada remote setelah itu kita geser ke bagian pengaturan terus kemudian kita geser ke bawah kita pilih pengaturan jaringan untuk dongle wifi nya ada 2 colokan ya di setup block enterlink ini bisa di depan sebelah sini ataupun di belakang sebelah sini oke kita colokan di bagian depan nah jika dongle wifi nya sudah terbaca di setup blocknya maka disini menunya akan berubah menjadi seperti ini setelah itu klik tombol ijo pada remote untuk memperbarui list wifi disini misalnya kalian mempunyai wifi rumah langsung saja klik terus kemudian masukkan kata sandinya terus buat kalian yang tidak mempunyai wifi rumah jangan khawatir karena ada alternatifnya kita bisa jadikan hp kita sebagai hotspot wifi caranya seperti ini kalian buka hp masing-masing terus menu setelannya klik atau buka menu setelan setelah terbuka scroll ke bawah pilih bagian hotspot portable sebelum mengaktifkan hotspot portable kalian atur dulu disini yang harus kalian perlu ingat nama dari hotspot hp kita dan sandinya harus sama persis ya nanti saat kita masukkan ke setup box etherlink nya jika sudah kita klik jendang setelah itu kita aktifkan hotspot portable nya oke jika kita sudah mengaktifkan hotspot portable dari hp kita terus disini tidak muncul list nya kalian jangan khawatir klik saja tombol ijo lagi untuk memperbarui list wifi yang tersedia atau yang aktif di sekitar kita oke jadi untuk hotspot wifi yang dari hp namanya tadi subscribe ya nomor 4 ini kita geser ke nomor 4 kemudian kita klik ok terus geser lagi ke atas bagian kata sandi kemudian klik ok jika muncul papan keyboard seperti ini untuk mengatur atau mengoperasikan papan keyboard nya kalian tinggal sesuaikan warna-warna yang ada disini ya teman-teman ya merah, ijo, kuning, dan biru merah untuk pergantian huruf dari besar kecil ijo untuk pergantian huruf ke nomor terus baik jika kalian sudah memasukkan kata sandinya tinggal klik tombol kuning di remote atau bisa geser-geser seperti ini sampai ke baik kemudian klik ok terus tombol biru disini sebagai tombol delete atau penghapus untuk nomor disini kita bisa gunakan remote langsung ya langsung klik disini untuk nomor nya oke langsung saja kita masukkan kata sandinya jika sudah kita klik tombol kuning pada remote kemudian kita geser ke bawah pilih menyimpan jika setup box sudah terhubung dengan hotspot, wifi, rumah, ataupun hp disini akan ada checklist seperti ini ya untuk hotspot yang dari hp hp kalian itu harus ada kuota internetnya oke langsung saja kita tes buat internetan bawaan setup box nya dulu disini kita pilih youtube jika sudah terbuka kita tinggal pilih salah satu videonya untuk youtubenya disini berjalan lancar ya teman-teman ya oke jadi disini saya akan memberikan informasi aplikasi pengganti megas tv di setup box actorlink sebelum kalian mendownload aplikasinya kalian harus setting dulu dlna di setup box nya caranya seperti ini kalian pilih ke bagian menu usb terus kemudian geser ke bawah ke bagian dlna kemudian klik ok setelah itu kita pilih dmr kemudian klik ok jika sudah mutil notif seperti ini kita biarkan dulu jadi disini setelah kita setting dlna di setup box nya kalian harus download aplikasi pengganti megas tv nya yaitu castotv aplikasinya seperti ini ya teman-teman sebelum kalian membuka setelah selesai mendownload disini saya ingatkan sekali lagi jika kalian menggunakan wifi rumah jika setup box nya terhubung di wifi maka hp juga harus terhubung di wifi akar satu server terus atau cara kedua kalian langsung saja gunakan hotspot dari hp nya secara langsung itu kita tidak perlu otak adik langsung download terus kemudian jika sudah kita buka untuk tampilan awal saat pertama kali dibuka aplikasinya seperti ini ya teman-teman kalian bisa klik disini untuk menghubungkannya ke setup box nah disini nama logi stp render atau nama dari stp etherlink sudah terbaca ya disini logi stp render sama jika misalnya dlna dari setup bag etherlink tidak terbaca kalian bisa klik scan pada bagian sebelah sini jika muncul notif seperti ini kita klik izinkan kemudian kita klik izinkan oke karena disini dlna nya sudah terbuka langsung saja kita klik terus kemudian jika hp kita sudah muncul notif seperti ini atau tampilan seperti ini langsung saja klik stop gak apa-apa nanti tampilan menu dari aplikasi guys.tv nya akan berubah seperti ini nah disini yang pertama kita contohkan adalah jika kalian ingin menonton video offline atau video yang tersimpan di hp kalian langsung saja klik bagian file kemudian klik izinkan jika file videonya sudah terbuka kalian pilih salah satu untuk menghubungkan ke setup bagnya videonya dari hp klik segitiga di sebelah sini ya teman-teman kalian tinggal pilih video mana yang ingin disalurkan contohnya disini kita klik sebelah sini langsung klik segitiga hijau kemudian kita klik logi stp render maka video yang dari hp pun sudah terhubung ke televisinya televisinya terus untuk stop pause ya bukan stop untuk pause klik di sebelah sini kalau untuk stop langsung klik di sebelahnya lagi sebelah kiri pause jika di hp muncul notif seperti ini tab dimana saja untuk menghubungkannya terus misalnya jika kalian ingin menampilkan foto dari handphone ke setup boxnya juga bisa langsung saja klik bagian foto terus pilih salah satu foto yang ingin ditampilkan terus tinggal klik logi stp render nah foto yang dari hp sudah tersalur ke tv melalui setup box etherlink oke langsung kita klik kembali jadi sekarang disini saya akan menautorilkan jika kalian ingin menonton video online ya entah dari youtube ataupun tiktok kalian masuk ke web browser di sebelah sini tinggal di klik saja jika muncul notif seperti ini tab dimana saja untuk menghubungkannya oke yang pertama disini kita coba untuk youtube ya di bagian pencarian atas sebelah sini kalian masukkan alamat youtube yaitu youtube.com jika sudah kalian klik centang oke jika youtube.comnya sudah terbuka langsung saja kalian klik titik tiga kanan atas untuk menyimpan alamat youtube nya terus kemudian klik bookmark setelah itu ada di bookmark terus kemudian kita masukkan lagi satu alamat yaitu tiktok.com terus kemudian klik centang dan tunggu hingga terbuka jika tiktok.comnya sudah terbuka langsung saja simpan alamatnya caranya gampang klik saja bagian kanan atas titik tiga terus kemudian klik bookmark setelah itu ada di bookmark oke disini kita langsung kembali ke start atau branda ya terus jika kita ingin membuka youtube atau tiktok jadi titik kita tidak usah mengetik lagi langsung saja klik kiri atas bagian sebelah sini terus kemudian kita pilih bagian bookmark nah disini ada dua alamat yang telah kita simpan tadi ya teman-teman ya kalian jangan klik bagian minusnya sebelah sini ya karena kalau klik bagian minus itu akan menghapus bookmark yang tersimpan oke disini kita coba youtubenya jika muncul notif seperti ini tag dimana saja untuk meng-appk nya terus kita bisa scroll-scroll untuk memilih video yang ingin kita tonton contohnya disini kita ingin menonton video ini ya tinggal kita klik jika muncul notif seperti ini kita apikan dulu klik silang sebelah sini terus kita lihat di hp nya ada iklan atau tidak kalau ada kita lewati dulu terus video yang di hp kita stop nah untuk menyalurkan kembali ke televisi caranya klik bagian hijau sebelah sini ya teman-teman ya maka akan muncul notif seperti tadi disini ada dua pilihan 720 dan 360 sesuaiin saja dengan kualitas internet atau kecepatan internet di tempat kalian masing-masing disini kita coba yang paling rendah 360 klik segitiga hijau di sebelah sini dan video yang dari handphone pun sudah tersalur ke televisinya ya teman-teman ya oke kita bisa pause ataupun kita bisa stop terus sekarang kita coba untuk tiktoknya langsung saja klik kiri garis tiga atas terus kemudian klik bookmark kita buka tiktok jika muncul notif seperti ini tab dimana saja untuk menghapikannya jika tiktoknya muncul notif seperti ini kita klik tidak sekarang oke jika alamat tiktoknya sudah terbuka terus kita stop saja video yang ada di HP terus kalau kita ingin menyalurkan video tiktok yang dari HP ke setopo klik ikon hijau di sebelah sini langsung saja kita klik terus kemudian klik segitiga hijau terus kita pilih Lucky STP render oke disini untuk video dari tiktok sudah tersalur ke televisi ya teman-teman dan berjalan dengan normal jadi disini sebenarnya juga bisa untuk menonton IPTV di bagian sebelah sini ya tapi sayangnya saya tidak bisa membuatkan video tutorialnya karena itu ada aturan dari YouTube yang tidak memperbolehkannya Yap sampai disini dulu video cara setting dongle wifi dan aplikasi apa yang cocok di setup bucketer link like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang nggak suka atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya yang mau subscribe dipersilakan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih